Halo assalamualaikum selamat pagi selamat siang dan selamat malam serta selamat selamatan semoga kita diberi keselamatan di pagi hingga di malam hari oke kembali bersama di channel kodakalan.com kali ini saya perlihatkan atau saya punya garapan repair tvlg dengan kerusakan terlihat di sini di leher tabung ini ada pendaran api atau semacam petir atau bisa juga digatakan ada cahaya di sini ya atau di bawahnya yoke ini kita perlihatkan nanti kita akan uji dulu tegangannya ya saya perlihatkan tegangan terlebih dahulu drop ini ya tegangannya kita perlihatkan di 180 voltnya ya tegangan yang lain normal B plusnya nah itu sudah aktif eh bentar-bentar saja ya ini se 100 98 sudah kerja ya kita lihat nah disini saya perlihatkan lebih jelas lagi untuk cahayanya bentar-bentar bisa diperhatikan di sini ya ini ciri-ciri tabung bocor teman-teman kalau tegangannya sudah oke tidak ada masalah saya kira 98 nah saya perlihatkan di sini oke sudah tapi belum kita hidupkan nah itu ada ya Nah ada getaran-getaran di elemen-elemen sini ini pendaran api kayak tabung bocor Hai saya perlihatkan lagi Hai sudah nyala hai 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 bentar Hai nyalakan tahun kan hai 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 nggak aktif lagi bentar hai 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 nah itu apakah ini benar-benar tabungnya yang bocor bisa jadi ya teman-teman tapi saya belum yakin karena belum mengecek terlebih dahulu kalau di tegangannya masih oke-oke saja ya tapi kita lihat dulu ini kita kita perlihatkan dulu untuk tegangannya di 180-nya ya agar lebih jelas apakah kerusakan di flipet 180 jalurnya atau di tabungnya itu sendiri terlihat 97 97 nah ini enggak nyala sama sekali enggak naik kita perlihatkan dulu tabungnya agar lebih dapatnya kita kita memahami Hai kerusakan tabung bocor atau gimana ya oke kita lanjutkan lagi ya ini sudah saya copot nah kita akan lebih jelas lagi Hai akan lebih jelas lagi kerusakan tabung sepertinya Hai bocor tabungnya ya kita hidupkan nah itu ya ada percikan disitu nah kalau dilihat-lihat ini belum bisa dikatakan bocor ya saya kira demikian ya biasanya kalau bocornya ada sinar disini jentung sinar besar itu Hai berarti bocor ya ada cahaya begitu ya ini semacam getaran atau bisa dikatakan kayak petir begitu ya diperlihatkan seperti itu kita cek di tegangannya di blok RGB-nya ada masalah atau tidak ya Hai Hai tegangan 9 voltnya nah ini tegangan 9 voltnya drop teman-teman drop disini biasanya bukan di jalur 9 voltnya yang drop itu bisa jadi di 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 flip-nya juga jadi kita akan lebih perjelas lagi detail lagi untuk mencari kerusakan dan disini saya sedikit beranggapan Hai memprediksi ada di flip-nya kita coba akan gantikan flip-nya terlebih dahulu saya punya flip-nya kita akan gantikan langsung aja teman-teman ya Hai Oke sudah kita gantikan disini ya Hai nah apakah ada masalah tetap di tabungnya kita akan lihat ya Hai coba Hai coba perlihatkan Hai apa benar ini kerusakan di flip-nya kita akan coba disini uji saya perlihatkan teman-teman Hai Oke kita hidupkan Bismillahirrahmanirrahimu hai 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 nah enggak bermasalah benar ternyata di flip-nya ya oke Hai berarti flip-nya gini rusak ya teman-teman kalau kita ukur pakai avometer enggak ada masalah ya tidak ada masalah disini pengukuran menggunakan avometer yang rusak yang rusak berarti ya dalamannya ya enggak ada yang koslet disini bermasalah di dalam jadi ini fic rusak teman-teman ya jadi tabungnya alhamdulillah kurang lebihnya aman ini ya tabungnya tidak bocor oke kita akan dan pasangkan untuk yuknya agarlah tahu apakah TV ini sudah nyala saya pasangkan dulu saya skip karena panjang ya videonya ya oke sudah saya pasangkan semuanya kita akan melihatkan dulu tegangan untuk B plus ataupun di 180 lebih jelasnya kita akan hidupkan dulu oke sudah nyala TV nya dan tabungnya enggak ada pendarahan api kilatan api di dalam di elemen itu ya enggak ada ya enggak seperti tadi jadi kerusakan di flipback kita akan ketahui tegangannya 180 mana 180 18 18 D plusnya 119 nge-tr Bodennya ini actress tegangannya nge-trump apakah nyala belum nyala saya yakin ini Coba Kita putar-putar Belum ada gambar Kita lihat disini Belum ada gambar ini Masih 119 Tegangan disini 119 tetap Jadi itu teman-teman ya Jadi kita Tidak bisa memfonis Kalau kita belum Mencoba Jadi kerusakan Bukan ditapung Kita gantikan tadi Gli bagnya TV Normal kembali Jadi itu saja teman-teman Sedikit banyak upload yang saya lakukan ini Karena mungkin juga menjawab dari teman-teman Di grup Jangan terlebih dahulu Jangan terlebih dahulu memfonis Sebelum kita mengecek Di Sekitarnya Atau sekalian Kalau kita punya Playback cabutan Untuk tester Silahkan dicoba terlebih dahulu Semoga berhasil teman-teman ya Jadi TV tabung Tidak bocor Alias normal Dan Yang rusak Di Playbacknya Itu saja teman-teman Terima kasih Selalu menonton video ini Jangan lupa Like Subscribe Yang belum subscribe Yang sudah Terima kasih Assalamualaikum